KAMIS 25 AGUSTUS 2022 yang bekerja sama dengan PT. MAHU dan PT. Wargi Santosa Acara yang bertema Dime Experience ini digelar di lokasi tambang PT. MAHU Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Ada beberapa rangkaian acara yang digelar oleh ISUSU diantaranya, pembekalan materi safety driving pengenalan spesifikasi unit Dimex sesi tanya jawab dan dilanjutkan mobilisasi ke arena test drive di lokasi PT. MAHU Acara yang dihadiri banyak perusahaan ini diantaranya yaitu PT. CK, Rakindo, tentunya PT. MAHU dan PT. Wargi Santosa Bahkan acara ini juga dihadiri kepala teknik tambang Pak Aris Subagio yang memberikan sambutannya Acara ini berlangsung seru karena antusias dari para peserta yang ingin mencoba unit baru dari ISUSU tersebut Medan yang dilalui pun lumayan ekstrim sehingga bisa menguji mobil ISUSU Dimex ini Abdullah selaku kepala cabang Astra ISUSU Cabang Samarinda dan sangata mengungkapkan kepuasannya terhadap suksesnya acara yang ia gelar dan tim ISUSU Bahkan ia memberikan tanggapan terkait keunggulan unit baru ISUSU ini di siang hari ini kita ada acara Dimexperience test drive di site MAHU bekerja sama dengan MAHU beserta wargi Santosa untuk lebih memperkenalkan unit yang ada di belakang kita ya ya unit Dimex kita tadi beberapa teman-teman dari MAHU sudah melakukan test drive merasakan feel nya dimana di dalam area ini kita punya keunggulan dari sisi traksinya akselerasinya dengan CC yang terbaru di 1900 kita punya power yang lebih sesuai dengan kebutuhan site di Medan ini khususnya di site MAHU oke jadi untuk kegiatannya selain tadi test drive sebelumnya juga ada pembekalan ya ada training driver ada pro kenalan product knowledge dan nanti kita sisi diskusi tadi sementara berlangsung sekarang ya harapan kedepannya nih pak dengan unit baru dari ISUSU ini ya semoga populasi kita lebih bertambah lagi ya kan keluarga baru ISUSU bertambah nih khususnya resama Rindaria dan Kalimantan timur secara luasnya oke terima kasih pak Bu siang siang sementara dari pihak PT MAHU juga memberikan tanggapannya melalui bayi juri selaku perwakilan dari Departemen OAH PT MAHU terkait tadi terkait dengan adanya pelatan ini ya saya pikir sangat bagus sekali pak dan kami saya pribadi pertama kali menggunakan produk atau brand ISUSU ini pak dan dari beberapa dan pada saat tadi pelaksanaan apa namanya pengoperasian unit sangat baik sekali pak dari segi suspensi suspensi juga sangat-sangat halus ya begitu juga dari segi apa namanya sistem-sistem yang lain dan akhirnya agak sedikit lebih lebih lengkap dibandingkan dengan produk yang lain salah satu contohnya disini ada namanya differential lock kan nah ini juga salah satu apa namanya tambahan terkait dengan unit LP khususnya karena yang saya perhatikan yang saya pernah coba belum pernah adanya differential lock yang kecuali dari ISUSU ini harapan kebenci mudah-mudahan terkait dengan kerjasama mudah-mudahan bisa berlanjut ya kerjasama dengan ISUSU sehingga sesuai dengan harapan juga bisa lebih baik lain dan ISUSU bisa menjadi lebih baik oke siap terima kasih pak ular ya baik baik PT Wargi Santosa juga memberikan pendapatnya setelah mencoba pengoperasian unit D-MAX melalui Sugeng selaku operasional proyek PT Wargi Santosa oke baik nama saya Sugeng dari PT Wargi Santosa selaku di Operasional Project Relation terima kasih kepada ISUSU yang telah menyelenggarakan acara safety driving pada hari ini dan harapannya semoga kita bisa bersinergi ke depannya untuk bisa bekerjasama lebih baik lagi teranggapannya terkait unit baru ISUSU kira-kira apa yang dirasakan apa saat baseline tadi eh secara apa ya terkait handling terkait ininya bagus sih kalau kalau saya rasakan dengan produk kompetitor saya rasa juga juga bisa ini sih bisa bersaing dalam dalam arti terkait pemakaian terkait ground clearance segala macam terkait di medan berat maupun medan ringan sebenarnya juga worth it sih terima kasih telah menonton Storm taking ya impan swa Terima kasih telah menonton